Intro Halo guys, Sobat Traveler Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, jumpa lagi dengan channel Real Guzde Ya, pada kesempatan ini Saya sedang berada di Provinsi Riau Belum lengkap rasanya Menjelajahi Pulau Sumatera Tanpa mampir ke Riau dan Pekanbaru nih guys Riau memang terkenal Cadangan minyak dan perkeburan sawitnya Namun siapa sangka Riau punya banyak destinasi wisata Yang menarik dan menakjubkan Penasaran seperti apa Dan dimana saja lokasinya Ayo, ikuti terus perjalanan ini Perjalanan ini Saya mulai dari Pekanbaru nih guys Menuju ke destinasi pertama Di Candi Muaratakus Di daerah Kampar Riau Kurang lebih 116 km Ya, sekitar 3 jam Persalahan dengan kendaraan Nanti melewati jalur utama ini guys Jalur utama Pekanbaru Ke Payakumbur Ah, capek juga di Candi Muaratakus Ya, selamat datang Kita langsung masuk aja guys Matanku Halo guys, ya saat ini saya sedang berada di Candi Muara Tagus, ya di Kabupaten Kampar, Riau. Halo, saat ini hari Senin, jadi pengunjung ya tidak begitu rame, kalau hari Minggu pasti rame guys. Ya kita sedang berkeliling di Candi Muara Tagus. Nah, Candi ini terbuat dari batu bata merah nih guys, tidak seperti Candi-Candi di Jawa Tengah yang terbuat dari batu. Nah, ini merupakan Candi peninggalan kerajaan Sriwijaya. Candi Muara Tagus ini terletak di desa Muara Tagus, kecamatan Gotoh, Kabupaten Kampar. Ini merupakan Candi Buddha tertua di Indonesia yang ditemukan di Sumatera. Hal ini dibuktikan pada bentuk stupa yang merupakan lambang dari Buddha Gautama. Ya, selanjutnya nih guys, kita langsung menuju ke Danau Rusa. Ya, ini letaknya tidak jauh dari Candi Muara Tagus. Berada di desa Batu Persulat, kecamatan Gotoh, Kabupaten Kampar. Danau Rusa ini merupakan tempat yang indah dan strategis nih, dijadikan sebagai objek wisata. Apalagi ketika senja tiba, pengunjung dapat menikmati indahnya senja, seolah membuat kesusukan tersendiri saat memandangnya. Selamat menikmati indahnya. Selamat menikmati indahnya. Sebuah selanjutnya adalah fantasy Raja Onam. Bila impian ingin ke Raja Ampat Papua, belum kesampai nih guys, mungkin teman-teman bisa berkunjung dahulu ke Raja Ampatnya Kampar Riau. Ya, meskipun tidak sama persis, tetapi panorama alamnya menyerupai Raja Ampat. Perbedaannya, kalau Raja Ampat Papua, gugusan pulau-pulau kecil ini dikelilingi oleh lautan yang biru dan indah. Sedangkan di sini, gugusan-gugusan pulau kecilnya berada di Danau Buatan. obyek wisata ini selalu ramai dikundungi nih guys, wisatawan saat pagi dan sore hari. Karena memang banyak spot-spot foto yang keren dan instagramable nih, dibalut dengan panorama alamnya yang indah menakjubkan. Lokasinya terletak di Desa Pulau Gadang, Kecamatan Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Ya, jarak destinasi ini dari Kota Bang Kinang hanya 15 km, atau sekitar 30 menit dengan kendaraan nih guys. Tiket masuk Rp15.000, kita bisa puas foto-foto menikmati keindahan alamnya. Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar. Ya, selanjutnya obyek wisata berikutnya adalah Dirmaga Tepian Mahdigai. Ini letaknya di Jalan Bang Kinang, Payagumbu, di Desa Pulau Gadang, Kecamatan Koto, Kabupaten Kampar. Ya, di tempat ini kita bisa menemukan banyak spot-spot foto yang keren dan Instagram-nya beli guys. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Puncak Kompe, Masih di Kecamatan Koto, Kabupaten Kampar, tidak jauh dari Raja Onam. Puncak Kompe ini salah satu spot wisata alam yang makin populer di Kabupaten Kampar, Riau. Panorama alamnya mirip dengan Raja Ampat di Papua Barat. Puncak Kompe ini berada di atas bukit. Ya, pengunjung bisa memandang beberapa gugusan pulau-pulau kecil dari kejauhan nampak begitu eksotis. Puncak Kompe, lokasinya menjadi spot terbaik untuk melihat keindahan matahari terbenam. Tiket masuknya Rp15.000 nih guys. Risata puncak Kompe ini juga tidak tersekedar menawarkan panorama alam yang begitu indah, tetapi juga suasana di puncak terasa sangat sejuk dan menyegarkan tubuh. sub indo by broth3rmax Ulu Kasuk terletak di desa Pulau Gadang Kecamatan Koto Kabupaten Kampak Lokasinya ini tidak jauh dari jalan lintas Sumatera Jalan lintas Bang Kinang Payakumbu Ulu Kasuk ini juga sering disebut Raja Ampat Nyaryau Destinasi wisata Ulu Kasuk ini menawarkan keindahan layaknya wisata populer Raja Ampat Dengan gugusan pulau yang dikelilingi oleh air Dari atas bukit, Ulu Kasuk sangat mirip dengan Raja Ampat Yang penuh Pulau Karang yang dibaluk air yang biru Letaknya bersebelahan dengan Raja Onam dan Puncak Kompe Masjid Anur, Pekanbaru Masjid Anur ini terkenal yang berjuluk Taj Mahalnya Pekanbaru Karena Masjid Raya ini memang mirip dengan Taj Mahal di India Bukit Rainbow atau Bukit Pelangi Keunikan Rainbow Hill ini menawarkan bebatuan warna-warni Seperti namanya, perbukitan ini benar-benar berwarna-warni Tempat ini bisa dijangkau dengan kendaraan kurang lebih 45 menit dari kota Pekanbaru Ya, selanjutnya nih guys, Bukit Kapur Air Hitam Pekanbaru Lokasinya berada di dekat kota Pekanbaru, Riau Spot wisata yang keren dan instagramable ini guys Kawah Biru Kawah Biru ini terbentuk bukan karena letusan gunung berapi nih guys Akan tetapi karena adanya pasir putih pada bekas galian yang akhirnya dikenangi air hujan Dan nampak airnya menjadi biru dan indah Sehingga disebut Kawah Biru Belum lengkap rasanya ke Dumai Kalau belum mencoba kuliner di kampung nelayan Restu Tempat makan keluarga dengan pemandangan laut Dumai Spesial ikan fresh yang dapat dipilih-pilih langsung dalam akwarium Dengan berbagai masakan khas Nusantara ini guys Oke guys, sampai disini dulu perjumpaan kita Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton